Hari ini saya silaturahmi sama Pak Komang, Pak Bupati Tabanan Pas saya menikah beliau hadir Memang di Tabanan ini banyak memori buat saya Saya menikah di Tabanan Dan saya lagi silaturahmi Mohon doa restu Pak Vila mewah yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Agita Slavina Yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali menjadi sorotan Sejak diumumkan di akun Instagram pada beberapa waktu yang lalu Vila tersebut akan menjadi destinasi baru bagi wisatawan domestik Dan mancanegara yang ingin berlibur kembali Raffi bahkan mengklaim sudah mendapatkan restu Bupati Tabanan Ikomang Kedih Sanjaya untuk berinvestasi di Tabanan Untuk memuliskan investasinya Raffi langsung menemui Bupati Tabanan Ikomang Sanjaya Saya mau minta restu Kewada Pak Bupati Tabanan Rans akan membangun villa eksklusif Yang terjangkau untuk turis lokal dan luar negeri Sayangnya Kepala Dinas Penanaman Model dan Perinjinan Terpadu satu pintu Tabanan Imadi Sumerta mengaku belum mendapatkan informasi mengenai investasi Raffi Pihaknya belum menerima pengacuan izin mendirikan bangunan dari pihak Raffi Ahmad ke BEMDA Belum ada permohonan yang masuk kepada kami untuk itu sementara ini Namun Sumerta memprediksi bahwa Raffi sudah berbincang langsung dengan Bupati Tabanan Soal pengumunan villa tersebut Villa mewah yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Agita Slavina Yang berada di Kabupaten Tabanan Bali menjadi sorotan Sejak diumumkan di akun Instagram pada beberapa waktu yang lalu Villa tersebut akan menjadi destinasi baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berlibur kembali Raffi bahkan mengklaim sudah mendapatkan restu Bupati Tabanan Ikomang Kedih Sanjaya untuk berinvestasi di Tabanan Untuk memulihkan investasinya Raffi langsung menemui Bupati Tabanan Ikomang Sanjaya Saya mau minta restu Kewada Pak Bupati Tabanan Rans akan membangun villa eksklusif yang terjangkau untuk turis lokal dan luar negeri Sayangnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perinjinan terpadu satu pintu Tabanan, Imadri Sumerta mengaku belum mendapatkan informasi mengenai investasi Raffi Pihaknya belum menerima pengacuan izin mendirikan bangunan dari Bupati Tabanan ke Pemda Belum ada permohonan yang masuk kepada kami untuk itu sementara ini Namun, Sumerta memprediksi bahwa Raffi sudah berbincang langsung dengan Bupati Tabanan soal pembangunan villa tersebut Villa mewah yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Agita Slavina yang berada di Kabupaten Tabanan Bali menjadi sorotan Sejak diumumkan di akun Instagram pada beberapa waktu yang lalu Villa tersebut akan menjadi destinasi baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berlibur kembali Raffi bahkan mengklaim sudah mendapatkan restu Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya untuk berinvestasi di Tabanan Untuk memuliskan investasinya, Raffi langsung menemui Bupati Tabanan Ikomang Sanjaya Saya mau minta restu Kewada Pak Bupati Tabanan, Rans akan membangun villa eksklusif yang terjaga untuk turis lokal dan luar negeri Sayangnya, kebala dinas penanaman model dan peringinan terpadu satu pintu tabanan